Hai perjalanan awal buat mencari sepeda listrik guys ini ada di daerah Kroyang balik lagi bersama aku meelfiana wanita paling cantik di dunia aku sama ayam aku mau pergi cari sepeda listrik buat mama aku soalnya mama aku seringnya itu pakai sepeda biasa guys kasihan kalau aku ya dan kalian sebelum kalian lihat sepeda listriknya jangan lupa like comment subscribe dan share Oke ikutin aku terus nah ini nah ini jalan menuju sana guys buat kalian yang orang kroyang pasti enggak familiar lah ya sama jalan ini soalnya sering mau dilewatin aku ditemenin sama ayam aku buat mencari sepeda listrik guys soalnya kan sekarang lagi hype banget ya sepeda listrik jadi aku pengen beli juga penasaran banget kalau pakai sepeda tapi sepeda listrik itu kayak gimana rasanya nah ini dia kita udah sampai di toko sepedanya guys dari depan udah terpajang tuh berbagai macam bentuk sepeda dan berbagai merek banyak banget sih parah ini ya udah langsung aja kita keluar mobil buat milih kan ada yang warna biru merah item pink kuning apa aja ada dan di dalam juga masih banyak lagi dong guys apa aku carinya di kroyang soalnya disini banyak banget yang jualan sepeda listrik dan harganya cukup murah gitu guys katanya sih soalnya kalau di daerah aku tuh lumayan mahal nah kita lagi milih-milih dulu guys sepeda mana ya yang kira-kira cocok di kita gitu dan ini lagi diterangin sama kokonya atau penjualnya gitu soalnya Chinese gitu guys ini lagi diterangin gimana caranya terus kelebihan dan kekurangan terus cara pemakaiannya juga penjualnya ramah banget walaupun kita nggak nanya malah kita di itu loh apa ya kayak diajarin gitu malah dikasih tahu yang bagus yang mana yang gini 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 gitu lah aku sengaja ngerekam soalnya pengen mengabadikan aja gitu guys dan disini tuh lucu-lucu banget pengen aku beli semua gitu tapi kan uangnya nggak cukup guys beneran serius ini kokonya itu ngajarin bener-bener ngajarin loh guys dia kayak kita nggak nanya dia ngasih tahu kalau cara pemakaiannya kayak gini nanti harus begini perawatannya begini gitu kita juga dikasih tahu harga dari yang murah sampai yang mahal dan kualitas yang bagus sampai yang jelek gitu guys nah disini ada lampu yang bulat ada lampu yang mirip kayak Power Rangers banyak deh macem-macemnya nah kalau aku kurang tertarik kalau sama yang warna kuning soalnya kayak di pinggir jalan itu udah banyak banget yang punya sepeda listrik warna kuning jadi aku pengen cari yang masih langka gitu gimana guys menurut kalian aku harus beli sepeda listrik ini nggak ya kira-kira kalian udah punya sepeda listrik juga belum kalau di rumah guys artinya simple banget gitu ya guys daripada sepeda hotel kita pasti bakalan capek kalau ngotel-ngotel dan ini ada yang warna pink aku milih warna pink cuman nggak ada yang mereknya yang mirip kayak aku suka akhirnya aku milih yang warna biru ini lucu nggak guys langsung aja diangkut sama bapaknya ini mau dirakit ya guys nah ini mau dirakit dulu sama bapak ini penjualnya pokoknya mau dipasang semuanya dari batu sepion dan lain-lain jadi gitu guys gimana menurut kalian itu sepionnya lagi dicopot lagi katanya kalau sepionnya dipasang nggak masuk di mobil akhirnya dicopot lagi sama bapaknya supaya masuk tapi ini kok malah sepionnya ada dua ya gimana tadi katanya suruh dilepas ini malah udah dipasang gimana dong sekarang ini lagi proses pemasangan eh baterainya ini soalnya dicas ya guys dan baterainya segede itu dong guys gede-gede banget aku bingung sih ini segede ini berat banget sih pasti katanya sih beratnya itu 50 kilo atau berapa kilo gitu dan kita juga dikasih tahu cara ngecasnya juga guys langsung aja kita bawa ke mobil langsung aja dimasukin ke mobil ini ya langsung ada beberapa orang buat ngangkat sepeda listriknya ke mobil soalnya kalau sendiri kayak gitu enggak kuat guys soalnya ini berat banget enggak seperti yang aku duga ini berat banget kebeda otaknya gitu walaupun sendirian kan kuatnya ini harus empat orang dong tapi ini belum belum diangkut soalnya lagi ditata-tata gitu di alasin kardus nah ini baru mau diangkut nih jadi pengangkutannya tuh kayak gini guys kalian harus dibeli sepeda listrik supaya kalian punya sepeda listrik kayak aku aku sih termasuknya kayak ketinggalan gitu soalnya udah banyak yang punya tapi ya udah nggak papa lah yang penting aku punya ini juga hadiah buat mama aku supaya kalau dia pergi-pergi lagi kayak gitu enggak usah naik sepeda hotel tapi naik sepeda listrik setelah udah naik ke mobil dan ini tiba-tiba cering sampai di rumah dan ini tetangga aku mau bongkar bukan mau ngapa ya nurunin ini sepedanya dan itu dia di keruputin sama orang-orang dong guys soalnya ini kayak aku buru pertama yang punya di tempat aku gitu guys hahaha tuh sepeda aku bagus kan guys tuh ini warna biru aku yang milih loh ini kita dicopot-copot dulu ya guys plastik-plastiknya soalnya kalau kita naik sepeda masih ada plastiknya kan kelihatan baru dan itu ayang aku mau nyobain katanya dia penasaran dia mau muterin lapangan gitu katanya asik dan seru guys naik sepeda listrik aduh jadi kepo juga aku ini rasanya gimana ya kalau naik sepeda listrik guys ayang aku mau ngebonceng si Rijul nih dia udah kepo banget pengen nyobain juga katanya dia muterin satu sekolahan dan bas balik dia seneng banget dan si bocil ini malah kesirian ya udah guys sampai sini aja dulu jangan lupa like comment subscribe dan share see you the next video guys love you